Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan Kesehatan, kewarasan, keselamatan Dan selalu diberikan kebarokahan Oleh Allah SWT Alhamdulillah Baik untuk pagi hari ini Coba saya akan sharing Yaitu membuat Pohon kelengkeng, bukan membuat Pohon kelengkeng yang sudah Seharusnya berbuah, tidak berbuah Kita usahakan bagaimana Biar bisa berbuah Jadi cukup gampang ya, cukup gampang Yaitu modalnya itu hanya Carter ya Kalau tidak ada carter ya, pisau rumahan boleh Atau golong juga boleh Tapi usahakan dalam, yang kedua adalah Pohon kelengkengnya Nah ini adalah pohon kelengkengnya Yang sudah seharusnya berbuah, tapi Belum berbuah juga, nah itu ya Nah itu, ini ada beberapa pohon Yang sebagian sudah buah, sebagian belum Nah ini belum berbuah, nah jadi bagaimana caranya Sebenarnya cukup gampang dan bisa Kita praktekan Jadi yang jelas Ada pohonnya ya, kalau tidak ada pohonnya Gimana caranya Nah jadi cukup gampang ya, jadi ini cutter Nah ini adalah, nah ini Jadi kita hanya cukup menguain Atau menguain, atau membuang ya Membuang kulit Daripada pohon kelengkeng tersebut Sampai dengan, diusahakan sampai dengan Menyentuh kembiumnya, kita buang Sampai dengan kena batangnya Nah ini usahakan Jangan terlalu lebar, cukup Satu sampai dengan 2 cm Karena apakah akan terlalu lebar juga Nanti dia akan lama proses Untuk tumbuh kembiumnya Jadi sehingga juga bisa menyebabkan Batang itu mati Jadi cukup satu sampai dengan 2 km Jadi kita lubangin Kita bersihkan ya Kita bersihkan Untuk kulitnya Sampai dengan kembiumnya Itu keliling Jadi keliling seperti ini ya Keliling Nah jadi kita kelilingin seperti ini Itu bersih, nah itu Ini bersih, nah tujuannya apa Jadi adalah dia sari-sari makanan Yang dia ambil dari bawah sini ya Proses, nah nanti dia adalah Selama ini masih kondisi seperti ini Dia akan membuat kembium baru Dan dia akan membuat kulit baru Nah ini Nah sedangkan untuk proses yang di atas sendiri Jadi bekas sisa-sisa sari makanan Yang sudah diambil Disimpan di daun segala macam Nah dia akan diproses Yaitu menjadi buah Nah itu Dia akan diproses menjadi buah Sehingga Kelengkeng ini bisa nanti Bisa tumbuh bunga Dan diharapkan insya Allah Bisa berbuah Jadi ya cukup simple Cukup gampang Dan ini juga Bisa diaplikasikan Untuk beberapa pohon ya Seperti mangga Nah yang penting dia punya kulit Ya mangga Terus Apa namanya itu Petek ya kan Petek Nah petek yang biasa kita buat sambal Atau kita oseng ya kan Buat lalapan Nah itu juga bisa Kalau saatnya mungkin mangga Susah berbuah Petek susah berbuah Nah bisa Menggunakan Metode Atau cara Seperti ini Nah itu saja Saya kira mungkin yang Bapak-bapak Bamba Ibu-ibu Nanem mangga Manem kelengkeng Nanem petek ya kan Sudah Saatnya berbuah Tidak berbuah Nah ini insya Allah Metode ini bisa dipakai Jadi nanti Insya Allah Buahnya akan lebat Yang tadinya tidak berbuah Dia akan berbuah Oke Saya rasa itu saja Terima kasih Tetap semangat Mohon maaf Bila kurang berkenan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih